Sean Gillil kembali mendapatkan kesempatan istimewa dalam perjalanan karirnya sebagai pebalap single-seater. Pebalap Indonesia berusia 20 tahun ini turun pada 4 sesi latihan bebas pertama di ajang balap Formula One 2017 bersama tim Skuderia Toro Rosso. Sean akan turun pada sesi latihan Grand Prix Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan Meksiko. Berdasarkan situs resmi Toro Rosso, pengumuman Sean jadi pebalap free practice dilansir pada Senin 28 Agustus 2017 atau sehari setelah GP Belgia di sirkuit Spa Franco Champ. Sebelum mendapatkan kepercayaan ini, Sean sudah dua kali memacu mobil STR12 milik Toro Rosso pada sesi tes Formula One, yakni pada tes di sirkuit internasional Bahrain dan Hungaroring, Hungaria. Sean masih akan menjadi pebalap penguji bagi Toro Rosso pada tes di sirkuit Yas Marina Abu Dhabi akhir November mendatang. GP Singapura menjadi seri pertama pemuda bertinggi 188 cm ini untuk unjuk gigi. Bukan soal kecepatan, melainkan Sean akan diuji secara mental bagaimana ia tampil bersama seluruh pebalap F1. Ia juga melakukan beberapa tes komponen mesin guna mendapatkan settingan yang pas untuk race hari minggu bagi pebalap F1 Toro Rosso. Sean saat ini membalap di ajang Formula Two bersama tim Pertamina Erden yang didukung penuh oleh jagonya ayam KFC Indonesia. Akhir pekan kemarin, Sean menjalani seri ke-8 di sirkuit Spa Franco Champ, Belgia. Masih ada tiga seri yang akan dijalani Sean, termasuk akhir pekan ini di sirkuit Monza, Italia 1 hingga 3 September 2017. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!